Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai baik teman-teman berjumpa lagi bersama saya misur di Yusuf Avatar channel baik untuk kali ini saya akan menjelaskan dan membagikan tips-tips untuk menginstall software Corel draw X5 bagi teman-teman yang ingin menginstallnya silahkan mendownload software dan keygennya pada link deskripsi di channel ini baik kita langsung saja langsung kita mulai untuk menginstall softwarenya untuk langkah pertama langkah pertama kita akan matikan dulu jaringan internetnya Oke ini jaringan internet ini yang saya pakai ini akan saya off kan jangan matikan Hai baik hai oke jaringan internetnya sudah mati ya yang berikutnya yang berikutnya saya akan non-aktifkan atau saya akan antivirusnya saya akan disibel ya disibel protection ya virus yang saya punya ini kan ada semadaf ya semadaf ini akan saya disibel untuk proteksi ya saya non-aktifkan Oke akan muncul seperti ini untuk semadafnya antivirus saya tidak akan mendeteksi eh nanti ketika saya membuka giginya karena gigi ini terdeteksi oleh antivirus kayak gini ada virusnya baik baik selanjutnya ini antivirus yang saya pakai hanya satu ya ya pakai semadaf jika nanti teman-teman yang memiliki antivirus lebih dari satu baik apakah itu antivirus yang lain ya bisa di non-aktifkan semua jadi protection nya di non-aktifkan ya tidak ter eh nanti giginya tidak terprotek Hai baik langkah selanjutnya Windows Defender nya nanti saya real-time protection nya saya akan offkan saya pilih control panel Windows Explorer pilih dulu Windows Explorer lalu di bagian ini saya pilih control panel ya terus kategorinya saya buat smile biar kelihatan semua menu-menunya lalu saya pilih Windows Defender klik dua kali Windows Defender saya sudah muncul caranya untuk kita hilangkan proteksi nya kita pilih menu setting nah disini ada real-time protection kita akan offkan real-time protection nya kita offkan lalu kita close dan untuk Windows Defender saya ini sudah tidak bisa memproteksi lagi oke real-time protection off tinggal kita close nah yang pertama tadi internetnya sudah kita non-aktifkan dan antivirus nya kita disable protection dan Windows Defender nya real-time protection nya kita offkan baik selanjutnya kita akan mulai untuk menginstall CorelDRAW X5 saya setelah menyediakan software nya saya tinggal pilih CorelDRAW X5 CorelDRAW Graphics Suite X5 saya pilih ini saya klikkan klik dua kali bisa klik kanan Run As administrator ini oke proses instalasi sedang berlangsung installing ya proses membaca file-file yang ada di dalam software CorelDRAW Graphics Suite X5 Langkah ini sangat mudah Sangat mudah Pada langkah penginstalan Penginstalan korentronnya Tapi langkah yang Yang pertama tadi Itu cukup Rumit Dan harus Ada keteritian Karena yang kita takutkan Nanti untuk KGNnya Itu terdeteksi virus Terdeteksi virus Dan tidak bisa kita lanjutkan penginstalan Karena di KGN nanti Kita akan gunakan serial number Ketika proses Penginstalan Oke ini sudah masuk pada Installation The setup Pilih swipe Oke kita tinggal centang ini I check nih Terus kita pilih next Nah pada tampilan berikutnya Ini akan meminta Serial number Pada I have a serial number Itu kita centang Kita klik ya Kita klik disini Maka dia akan muncul Meminta serial number nya Kita tinggal Masukkan serial number nya Untuk serial number Itu telah tersedia Itu telah tersedia Di KGN Sekarang kita akan buka KGN nya Kita akan buka KGN nya Kita akan buka KGN nya Oke KGN nya sudah muncul Nah pada KGN ini Ada serial number Serial number Ini tinggal kita copy saja Kita block Tetapi Perhatikan pada program Yang ada di atas Tulisan program Disini ada pilihan Ada Corel Draw Graphics Suite X5 Dan banyak sekali Pilihan-pilihan disini Kita pilih saja Corel Draw Graphics Suite X5 nya Dan serial number nya Ini kita copy Ctrl C Ctrl C Atau klik kanan Copy Lalu kita kembali ke Corel Draw kita Disini pada serial number nya Kita Ctrl V Atau klik kanan Ya Ctrl kita tinggal Ctrl V Pada keyboard Lalu kita pilih next Oke Bagi teman-teman Yang telah Menginstal Corel Draw nya Di sebelumnya Di C Ini juga bisa kita Install di D Ya Tapi Yang Corel Draw Yang di C tadi Itu harus di Uninstall terlebih dahulu Kita hilangkan Dan boleh kita Install di Drive D Di drive yang lain Oke Bebas Itu bebas sih Lalu Langkah selanjutnya Adalah Untuk Memilih Drive Yang akan kita pilih Kita tinggal pilih Costume Installation Pada Costume Installation Kita pilih option Menu option Disini Path nya Path nya Kita ganti Kita install di Drive D Saya install di Drive D Lalu oke Nah jika kita ingin Menginstal Instalan kita Nanti software kita Yang Corel Draw nya Kita ingin Tampilkan ke layar desktop Kita akan buat Desktop Shortcut nya Kita tinggal pilih Install Desktop Shortcut Oke Langsung kita Install Now Oke Memuncul Dan Terlihat tampilan Seperti ini Maka Ini adalah Proses Instalasi Dari software Corel Draw nya Baik Untuk sekarang Corel Draw Saya sudah Terinstall The setup Has been Success Successful Nah jadi Langkah selanjutnya Saya akan Memasukkan Installation Code Untuk mendapatkan Aktivasi Code Aktivasinya Lalu saya pilih Corel Draw X5 Maka akan Terbuka Untuk Corel Draw X5 Oke Nah disini Terbaca Terbaca Corel Draw Saya Ini Masih 30 hari Aktifnya 30 hari Kedepan Nah Untuk teman-teman Yang untuk Corel Draw nya Disini ada Angka 0 Angka 0 Berarti Untuk 30 harinya Itu sudah habis Tapi Kita tidak Jangan ragu Jangan takut Bahwa Untuk yang Aktivasinya 30 harinya Sudah habis Kita bisa Juga untuk Menginstall Corel Bisa juga untuk Menjalankan Corel Draw nya Tanpa Bisa juga Mengaktifkan Corel Draw Caranya Untuk kita Aktifkan Aktifasi Kodenya Kita Aktifasi No Nah Untuk Aktifasi Setelah muncul Seperti ini Maka kita Pilih Pond Corel Kita pilih Pond Corel Lalu Terbuka Seperti ini Nah Disini ada Installasi Installation Code Disini ada Angka-angka Kita tinggal Ketik Di Corel Gigan nya Tadi Kita tinggal Ketik disini Kita Block Saja Kita Delete Hapus Dan Saya akan Mengetik Kode Instalasi Pada Corel Draw Untuk Kode Instalasi Disini ada Tanda Garis Ada Tanda Garis Tapi Tanda Garis Tidak Saya Ikutkan Kita Langsung Ke Angka Dan Ruf Saja Nah Setelah itu Pada Kode Instalasi Pada Gigan Ini sudah Saya masukkan Lalu Saya pilih Untuk Mendapatkan Aktifasin Kodenya Saya pilih Aktifasin Maka Akan Muncul Aktifasin Kodenya Seperti Ini Maka Saya Akan Block Dan Saya Copy Ctrl V Maka Untuk Bagian bawah Sini Tombol Continue Akan Aktif Disini Lalu Saya Pilih Continue Oke Lakan Masuk Kesini Thank You You Posting Is No Complain Jadi Untuk Corel Draw X5 Sudah Selesai Di Install Lain Close Lalu Kita Akan Lihat Dan Kita Akan Melihat Tampilan Dari Corel Draw X5 Untuk Corel Draw Gigan Kita Bisa Close 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 Lalu Oke Nah Welcome Corel Draw X5 Oke Saya Pilih Saya Pilih Platform Corel Corel Nya Saya Klik Create New Dokumen Dan Baka Corel Draw Sudah Aktif Jangan Lupa Disini Kasih Default Default Plat Nya Saya Letakkan Di Bawah Dokumen Plat Dokumen Plat Saya Aktifkan Juga Ini Saya Letakkan Oke Terima kasih Telah mengikuti Video ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh